bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel dunia fanan news untuk menjawab pertanyaan orang terkaya di malaysia versi material yang nampak kasat mata tentu mudah karena bisa dilihat dari penampilan luarnya sehingga sederetan data nama orang-orang kaya di malaysia langsung mudah kita dapatkan namun jika ditanya siapakah orang terkaya di malaysia menurut versi metafisika tentu tidak mudah untuk mendapatkannya secara real kasat mata kecuali dengan pandangan mata batin yang jernih atas izin Allah kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari di sekitar kita pandangan mata batin disebut metafisika karena itu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non-fisik atau tidak kelihatan mata lahir kita yaitu membahas mengenai hakikat, realiti, kewujudan, dan dunia yang sebenarnya yang di luar alam biasa atau yang tidak kelihatan berdasar definisi dari Wikipedia Metafisika berasal dari kata meta dan fisika meta berarti perubahan fisik itu materi jadi metafisika itu perubahan pandangan dibalik fisik materi jadi jika kita menilai orang terkaya di Malaysia dari versi metafisika itu bisa saja terjadi pada raja pebisnis kaya raya hingga rakyat jelata yang sangat bersahaja hidupnya namun ciri orang yang kaya batin versi metafisika menurut admin DVN mungkin gambarannya yaitu orang yang tenang jiwanya karena Allah yang artinya jiwanya merasa tenang karena merasa sudah memiliki Allah dan dekat Allah tanpa risau lagi dengan dunia dan seisinya bila dianalogikan manusia ini adalah mikrokosmos dari dunia dan akhirat maka badan jasmani kita yang selalu berubah dari lahir hingga menua lalu musnah mati ini adalah ibarat dunia sedangkan jiwa manusia adalah akhirat yang kekal abadi jiwa pula yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan badan jasmani kita itulah sebab dalam Quran Allah berfirman orang yang masuk surga itu orang yang jiwanya tenang wahai jiwa yang tenang kembalilah kepada robmu dengan hati yang puas lagi diri doinya kemudian masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku begitu kata Allah lantas bagaimana cara agar jiwa kita tenang? untuk bisa menjawab pertanyaan itu tentu kita harus tahu apa yang membuat jiwa kita tidak tenang jiwa kita tidak tenang biasanya karena jiwa yang bersifat suci itu masih suka terbawa arus dengan keinginan hawa nafsu duniawi yang bila tak terkendali cenderung kotor penuh tidak kepuasan dan keserakahan sebagai manusia kita butuh hawa nafsu untuk bertahan hidup seperti makan, minum, pakaian, rumah namun yang menjadi problem bila keinginan hawa nafsu tersebut melebihi porsinya yang lantas ketika tidak tercapai membuat kita jadi stres, kecewa, dan gelisah tidak tenang namun bila kita mampu mengendalikan keinginan hawa nafsu secara proporsional sehingga mencapai titik keseimbangan syukur bila lancar dan bersabar bila tak lancar karena orientasi kita pada Allah bahwa lancar dan tidak lancar urusan itu terjadi atas izin Allah dengan segala hikmah terbaiknya itulah kenapa Allah menyebut bahwa wahai jiwa yang tenang kembalilah kepada robmu dengan hati yang puas selagi diridoinya masuklah ke dalam surgaku hati yang puas itu hati yang ridho dengan segala ketetapan Allah dan Allah pun ridho kepada orang yang ridho hatinya orang dengan ciri tersebut sudah pasti kaya hatinya karena merasa cukup hatinya tidak merasa kekurangan apapun di hatinya cukup hanya Allah di sisi lain definisi orang yang miskin materi itu orang kekurangan pun orang kaya harta tapi masih merasa kurang puas itulah orang yang miskin secara hakiki terima kasih atas perhatiannya wabilahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh